Partai Persatuan Indonesia atau Perindo kini genap berusia 2 tahun. Meski tergolong Partai Politik Baru, Partai Perindo berdekat untuk terus memberikan aksi nyata di tengah masyarakat. Lagi buat masyarakat kecil. Perindo memang sukses, berduli sama orang kita-kita pedagang. Selamat ulang tahun Partai Perindo, semoga jaya dan sukses selalu. Inilah ungkapan terima kasih yang tulus dari masyarakat. Mereka sudah merasakan langsung aksi nyata keberadaan Partai Perindo. Perindo di usianya yang kedua seolah membawa angin perubahan pandangan bagaimana sebuah partai politik bisa hadir dan konsisten memperjuangkan nasib masyarakat agar lebih sejahtera. Semangat inilah yang ditekankan Ketua Umum Partai Perindo, Haritano Sudipyo, saat menggelar syukuran hari ulang tahun yang kedua Partai Perindo di kantor DPP Perindo Jakarta. Ht ingin segenap kader Perindo lebih solid dan konsisten menelurkan program-program pro kesejahteraan rakyat. Partai Perindo ini kan satu partai politik yang didirikan untuk berjuang. Jadi programnya pasti konsisten. Jadi kita berjuang untuk masyarakat, bagaimana kita membangun masyarakat, khususnya masyarakat yang tertinggal di daerah-daerah, supaya mereka bisa menikah sejahteraannya. Jadi dengan usia dua tahun, saya berharap kita lebih dewasa, lebih solid dari teamwork-nya, dan tentunya kerjanya juga lebih maksimal. Dalam kesempatan itu, Partai Perindo juga meluncurkan sejumlah program aksi nyata lainnya, seperti bantuan kursi roda bagi penyandang disabilitas yang dimotori oleh Rescue Perindo. Serta program nasional dari Green Perindo berupa bantuan usaha ternak kambing. Diharapkan dengan program-program nyata yang diberikan Partai Perindo, bisa mendorong perubahan masyarakat kecil dan menengah, agar lebih produktif, dan tentunya bisa meningkatkan taraf kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Tim Liputan MNC Media melaporkan.